Intro Gak ada industri yang immune sama disruption ya, itu dia kan ya kan Jadi kalau hari ini kita lihat, setiap industri itu pasti mengalami tantangan Tantangannya adalah disrupsi dari digital Dan kalau kita lihat telco, bisnis telco dulu di MDI apalagi kita kan, LP nya kan Telkom Group ya gitu ya Itu disrupsi datang dari OTT kan, OTT itu berarti Netflix dan yang lain-lain gitu kan Dan kalau kita lihat industri seperti media pun juga didisrupsi oleh digital setelah itu ya kan Telkom kan selama ini, apalagi kalau kita lihat, bisnisnya kan telekomunikasi Itu pun didisrap oleh Skype awalnya, sekarang jadi Whatsapp ya apa gak sih Kalau kita lihat, bank pun juga sama gitu kan ya kan Ada, pasti adalah yang namanya disrupsi dari fintech gitu Meskipun hari ini kalau dilihat fintech itu complementing bank atau fintech itu mungkin kerjasama dengan bank gitu kan ya kan Tetapi kalau kita lihat 5 tahun lagi, pasti berubah lah gitu Pasti situasinya adalah fintechnya mungkin akan mendisrupsi lebih Kalau kita lihat fintech itu kan sekarang kan juga sudah mulai beli bank, ada fintech beli bank gitu kan ya kan Kita dengar ada satu unicorn yang e-commerce aja beli digital bank gitu loh di Singapura Kalau saya lihat sih, memang jadi akhirnya kita lihat ekosistem berbeda gitu loh Nah, tapi kalau di telko dulu gitu ya, itu kan lumayan niche tuh Keperluannya hubungan dengan pulsa lah, dengan advertising gitu kan ya apa enggak UKM perlu kredit, UKM perlu savings gitu kan ya kan Dan kalau kita lihat bicara mengenai kredit dan yang lain-lain, bank itu kan leading sebenarnya di Indonesia Ya kan, bank seperti BRI, bank seperti Mandiri, bank seperti BCA itu kan punya satu customer base yang kuat BRI sendiri 80 juta Ada di tier 1, tier 2, tier 3 kota di Indonesia gitu kan ya kan Jadi kita lihat branching outnya jauh lebih luas dibanding fintech yang sekarang gitu Jadi kalau kita lihat ekosistem itu berbeda sekali gitu, antara telko dan perbankan